Oke, halo didik semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hari ini kita akan belajar algoritma yang ke-13 Topik kita hari ini adalah namanya Matrix Nah, selain searching dan sorting, penggunaan Ray Sangat penting dalam perhitungan matematika khususnya untuk namanya Matrix Matrix itu adalah daftar bilangan yang disusun dalam dua dimensi, kolom dan baris Jadi saya ulangi, Matrix itu adalah Daftar bilangan yang disusun dalam bentuk dua dimensi, yaitu kolom dan baris Nah, nilai-nilai Matrix disebut dengan elemen atau unsur-unsur Matrix Nah, Matrix itu dihubungkan dengan namanya Ray Index Matrix disebut juga dengan namanya Orde Jadi kalau yang kemarin kita bicara tentang Ray, isinya itu rute yang pertama 1, 2, 3 itu dikatakan namanya Index Nah, tapi kalau di Matrix itu indeksnya itu dikatakan namanya Orde Orde itu berarti menunjukkan jumlah baris dan kolom Kalau kemarin kan kita pakai Ray, contohnya seperti ini Maka ini indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga Ini Ray yang kita pelajari yang kemarin Nah, tapi kalau di Matrix, dia berisi baris dan kolom itu dikatakan namanya Ordo Atau Orde Jadi Ordo atau Orde itu sama saja Oke Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya Kita membahas tentang Ray Itu dikatakan namanya satu dimensi Nah, hari ini kita Belajar namanya Ray Dengan dua dimensi Yang terdiri daripada namanya kolom dan baris Tapi kalau di sini saya bilang kolom dan baris Tapi kalau Ray itu dimulai dari baris dan kolom Jadi cara membacanya adalah Baris dulu Baru kolom Oke Nah, saya akan membuat contoh Di sini katanya misalkan Matrix A Ordo-nya itu 3x3 Jadi Ordo-nya itu 3x3 Atau maka bisa dibilang ini Barisnya 3 Oke Kolomnya Sebanyak 3x3 Atau kalau dibilang Ordo 2,5 Maka 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 2 itu Sebagai baris Dan 5 itu Sebagai Kolom Oke Nah, kita buat contohnya tadi Baris 3, kolom 3 Nah, ini dia Nah, ini dia Contoh Ordo 3x3 Maka 3 barisnya 3 kolomnya Yang kebawah ini Itu dikatakan namanya baris Kalau yang ke samping Ini dikatakan namanya kolom Jadi, isinya ini 2 2 3 6 2 8 9 9 9 9 1 Itu dikatakan namanya data Data ringnya tadi Oke Nah, bagaimana cara membacanya ini Ordo 3x3 ini Nah Dalam program basic Variable Satu rematris Di atas Boleh diwakili dengan Namanya Tadi kan saya bilang Nama ringnya itu adalah A Di sini M itu adalah baris N itu adalah Kolomnya Maka kita bisa baca sini Kalau dikatakan A 1,1 Maka baris pertama Kolom pertama Tadi saya bilang Kalau yang kebawah itu Dikatakan baris Kalau yang ke samping itu Dikatakan namanya Kolom Jadi kalau baris Contohnya A 1,1 Maka ini baris Pertama Ingat aja ya Ini baris Maka ini kolom Maka baris 1,1 Di sini Maka ini baris Pertama ya Oke Ini kolom Satu Ini kolom Dua Ini kolom Tiga Ini baris Satu Ini baris Dua Ini baris Tiga Jadi kalau dibilang 1,1 Ini baris Pertama Kolom pertama Maka isinya adalah Dua Selanjutnya Ray 2,1 Maka baris Kedua Kolom pertama Baris kedua Ini ya 6 Kolom pertama Oke Selanjutnya Baris ketiga Kolom pertama Isinya 9 Ini dia Kita masuk Ke kolom Kedua Oke Masih di baris Pertama Kolom kedua Isinya adalah 3 Ini dia Selanjutnya Baris kedua Kolom kedua Isinya adalah 2 Baris ketiga Kolom kedua Isinya 4 Yang ini dia Jadi caranya Seperti bacanya Ke bawah sini ya Terus Ulangi lagi Jadi seperti ini Semua cara bacanya ya Jadi baris dulu Baru kolom Jadi 1,3 Yang ini dia Baris pertama Kolom ketiga Baris kedua Kolom ketiga 8 Baris ketiga Kolom ketiga 1 Jadi Beginilah cara bacanya Jadi kalau saya bilang Saya mau buat contohnya nih 1 Kamu buat K Matris Ray Isinya 2,1 Oke Maka kolomnya ada 2 Oke sorry Barisnya ada 2 Contohnya nih Saya buat nih 10 9 Nah barisnya cuma ada 1 Ini kan kolom Oke Sorry Kolomnya cuma ada 1 Ini aja Barisnya 2 1 2 Terus saya Kalau saya buat lagi contoh Matriks 5 5 3 Maka barisnya ada 3 Sorry Barisnya ada 5 Ini dia Saya buat aja X nya Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 3 Jadi dia seperti ini kira-kira Ini 3 kolom Ini 3 kolom Dan ada 5 baris Kolom pertama Sorry Baris pertama Kolom pertama Baris pertama Oke Baris kedua Kolom Pertama Jadi ingat ya Saya aja bisa salah bacanya Oke Baris ketiga Kolom pertama Baris keempat Kolom pertama Baris kelima Kolom pertama Jadi ini baris Jadi kalau ini Baris pertama Kolom kedua Baris kedua Kolom kedua Baris ketiga Kolom ketiga Baris keempat Kolom kedua Baris kelima Kolom kedua Yang ini, baris pertama kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga, baris ketiga kolom ketiga, baris keempat, kolom ketiga, baris kelima, kolom ketiga Oke, saya rasa ini gampang Next, nah ini ada perintah untuk mengenalkan ray, dua dimensi Bagaimana cara membuat programnya Sebelum menggul kode program, saya jelaskan dulu bagaimana aturan mainnya Yang pertama katanya deklarasikan nama matriksnya Contohnya disini dim nama matriksnya Kemudian ordonya berapa Ordo itu berarti barisan kolomnya Contohnya disini dim angka 2,2 Maka bisa dipastikan disini Nama matriksnya adalah angka Ordonya 2x2 Maka barisnya disini ada 2 Kolomnya juga ada 2 Angkanya nanti kita masukkan Bebas, acak ya Kemudian cara mengisi data matriks Jadi tadi ini kalau kita buat di datanya tadi ini Ini saya kosongkan dulu Nah, nama matriksnya Indeksnya keberapa Kemudian datanya Contohnya disini Saya mengisi angka 1,1 Isinya 2 1,1 berarti baris pertama Kolom pertama Isinya adalah 2 Oke Kemudian contohnya Isinya lagi Contohnya 1 Oke Baris kedua Kolom pertama Isinya adalah 5 Maka Ini dia Oke Kita lanjut Baris pertama Kolom kedua Contohnya isinya adalah 7 Maka disini 7 Selanjutnya Baris kedua Kolom kedua Isinya adalah 1 Maka disini 1 Jangan lupa disini Gue Di dalam kurung ya Indeksnya Kemudian disini Tadi nama Matriksnya adalah Angka Dan begitu selanjutnya Cara menampilkannya Sama saja Tinggal ganti Bukan diganti ya Kalau tadi disini Ada 5 Ada apa Jadi tinggal kita Print aja disini Print Angka 1,1 Jadi sama saja Ini seperti Di apa ya Di array Biasa Kamu tinggal Tambahkan aja Disini Dengan kata Print Oke Nah Ini tadi dia Contoh kode program ya Disini ada Angka Matriksnya adalah 3 3 Oke Ini tadi Cara meneklarasikannya Di Nama matriksnya adalah Angka Ordenya 3x3 Angka 1,1 Maka itu Tadi isinya adalah 4 Contoh ini Ini kode program ya Nanti hasilnya jadi Seperti ini Angka 1,2 Ini masih di Baris pertama ya Kolom Kedua Jadi cara Baca ini Baris dulu ya Ini baris dulu Baru ini Kolom Ini saya buat disini Kalau tadi kan Saya buat Brood ya 1,2,3 Nah ini bisa juga Barisnya Satu dulu Semua dikerjakan Kalau tadi sebelumnya disini Kalau yang ini Saya buat disini kan Baris dulu Ke bawah Baru lanjut Baris dulu Sampai ke bawah Di kolom pertama Baru lanjut lagi Di kolom kedua Baris dulu Dan seterusnya Nah Kalau di kode program yang saya buat Ini juga boleh Jadi tidak Patokan Baris dulu semua Baru ke kolom Nah disini Saya bisa buat Barisnya dulu Baru kolomnya berurut Nah kalau seperti ini Kamu harus ingat Yang dibaca dulu Pertama itu adalah baris Kalau dikatakan disini 1,2 Maka baris pertama Kolom kedua Isinya 8 Maka disini 8 Baris pertama Kolom ketiga Isinya adalah 12 Kemudian disini Baris kedua Kolom pertama Isinya adalah 2 Baris kedua Kolom kedua Isinya 4 Baris kedua Kolom ketiga Isinya adalah 5 Kemudian Baris ketiga Kolom pertama Isinya adalah 7 Baris ke Tiga Kolom kedua Isinya adalah 8 Baris ketiga Kolom ketiga Isinya adalah 6 Jadi ini adalah Cara mengisi Matrix Kalau ini tadi Mendeklarasikan Nama Matrix Oke Jadi boleh juga Seperti ini Kalau disini kan 1,1 Boleh juga Disini 1,1 2,1 3,1 Jadi kalau 1,1 Itu siapa disini Ada 4 2,1 Berarti siapa 2,3,1 Berarti siapa 7 Nah Kamu boleh pakai Seperti ini Juga boleh Pakai yang ini Juga Boleh Nah selanjutnya Ke 4,1,1 5,1,2 Maka kalau Dibilang 2 Maka nanti Dia akan Cetak disini Semua Kalau dibilang 4 Maka akan Disini Kalau 6 Makan Tercetak disini Kalau dia disini 2 Maka di baris Kedua Ini contoh Ini baris pertama Ini baris kedua Ini baris ketiga 4,5,6 Maka Dia dibilang Disini 2 Maka nanti Dia akan Cetak disini Baris kedua Kemudian Apalagi disini Baris ke 6 Contoh 6 Semua Seperti itu Oke Inilah fungsi Daripada Locate Jadi locate disini Ini Kolomnya Kemudian Disitu adalah Barisnya Print Ini Nggak usah saya jelaskan Print Angka 1,1 Berarti mencetak Sesuai dengan Yang kamu Isi tadi Oke Ini Nggak perlu Saya praktekan Coba Silahkan Dipraktekan Karena aplikasi Keybasic nya Sudah ada Sama kalian Yang ada Di Android Selanjutnya Kita ada Beberapa Jenis operasi Dilakukan Matrix Yang pertama Itu Namanya Matrix 0 Dimana Semua Elemen Data Matris Ada Nilainya 0 Seperti yang Kamu Lihat Di gambar Isinya Adalah Semua 0 Nah Yang kedua Ada Namanya Matrix Identitas Matris Matrix pertukaran nilai kolom dengan nilai baris. Maksudnya apa matris berorde, contohnya 2x3, 2 baris kalau menjadi ordo 3x2 atau 3 baris dan 2 kolom contoh ini kan 2 baris ini kolom pertama, kolom kedua kolom ketiga dia akan berubah menjadi seperti ini dia cuma ada 2 kolom, 3 baris ini namanya matriks transport kemudian ini yang akan kita pelajari ini mungkin akan keluar di ujian ada namanya penjumlahan dan pengurangan matriks, tapi dengan syarat jumlah baris dan kolom matriks yang di jumlahkan harus sama jadi kalau kamu mau menjumlahkan contohnya ada matriks A ordonya 2x2 mau kamu menjumlahkan ke matriks B maka isinya juga harus 2x2 gak boleh yang ini contohnya 3,1 itu gak boleh nah coba kita contohkan kita buat dulu tadi matriks penjumlahan ordonya harus sama ya saya pakai disini maka disini ordonya 3x3 ya kenapa saya tahu karena saya yang buat disini matriks A ordonya 3x3 maka nanti matriks B juga harus isinya 3x3 jadi kita mau jumlahkan ke matriks B ini juga sama ya jadi disini ordonya harus sama ini baris pertama baris kedua baris ketiga dan seterusnya yang apa lagi saya jelaskan jadi kita mau jumlahkan nanti hasilnya seperti ini kenapa disini 7 oke tadi disini kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 1 kolom 2 kolom 3 ini kolom 1 kolom 2 kolom 3 kenapa ini jawabannya 7 maka jumlahkan oke 1 dengan baris pertama dan kolom pertama di sini di matriks sorry di matriks A dengan matriks B jadi 6 ditambah dengan 1 jawabannya 7 disini kenapa 12 4 ditambah dengan 8 disini 5 1 ditambah 4 dan seterusnya kenapa disini ada 9 ya berarti yang ini 1 tambah 8 kenapa disini 16 maka 9 ditambah 7 kenapa disini 12 7 tambah 5 coba kamu pikirkan dulu saya kasih waktu oke sudah kita lanjut kalau tadi penjumlahan penjumlahan sekarang pengurangan caranya sama ini berarti ordonya 3x3 jadi matriks A kita akan sorry ya ini bukan tambah ya sorry salah saya buat disini berarti kurang oke disini kurang ya jangan buat tambah ini saya hapus dulu oke dikurangkan dengan matriks B sehingga jawabannya nanti seperti ini kenapa ini 5 pasti lah 6 dikurangi 1 kenapa ini minus 7 ya 1 8 kurang 1 itu seharusnya tidak minus 7 ya itu positif positif ini salah saya salah buat kenapa sini minus 2 7 dikurangi 9 kenapa disini 0 karena 2 dikurangi 2 disini minus 3 1 dikurangi 4 disini minus 2 5 dikurangi 7 oke jadi caranya sama ya kalau tadi yang pertama itu penjumlahan sekarang itu adalah pengurangan nah yang kelima itu ada namanya matriks perkalian dengan syarat jumlah kolom dan matriks itu harus sama jadi sama kayak tadi penjumlahan dan pengurangan oke jadi untuk matriks perkalian itu sama aja dengan penjumlahan sama pengurangan tadi ini gak salah lagi saya jelaskan yang kedua ada matriks simetris yaitu satu matriks dengan data matriks i i, j itu sama dengan juga j, i itu sama ya kalau simetris yang ketujuh adalah matriks inverse dapat dilakukan jika matriksnya bujur sangkar ini jumlah dan kolomnya juga sama jadi syaratnya memang harus ordonya harus sama untuk membuat matriks ini nah ini ada kode program saya buat ini kode program penjumlahan dan pengurangan dengan ordo 3x3 nah disini seperti biasa ini saya jelaskan cls color 2 untuk buka si warna masukkan bilangan pertama maka print nanti dia akan mencetak bilangan pertama kita buat disini nama matriksnya bil 1 3,2 sorry ya dari tadi ketikan saya salah disini saya ganti 3,2 oke maka disini kita buat oke tadi ini adalah mengelola nama matriksnya kemudian disini for us 1,2,3 maka nanti dia akan kita kan tadi mau nginput data makanya kita buat perulangan supaya kita bisa nginput sebanyak berapa kali 6 kali ya jadi barisnya ada 3 disini kemudian kolomnya ada 2 kali jadi kita nginput untuk 2 kali for us sama dengan 1,2,3 for us 1,2,2 kita nginput disini untuk baris kita nginput disini untuk kolom kemudian lokit maka disini untuk menentukan posisi pengimputannya jadi lokit A tambah 2 maka nanti dia akan mencetak di kolom kedua untuk si A dan si B akan dicetak nanti atau di input di kolom kelima kolom kelima contohnya 1,2,3,4,5 seperti itu ya bil A,B kenapa bil A,B karena tadi perulangan ada 2 kali yang pertama itu adalah untuk si baris yang kedua itu adalah untuk si kolom tapi tetap nama matrisnya adalah bil A bil 1 nextnya 2 kali kenapa nextnya 2 kali disini ada fornya 2 kali nah ini untuk siapa ini untuk si bilangan pertama tadi sekarang kita buat lagi untuk bilangan yang ke 2 caranya caranya seperti yang ini juga caranya sama seperti yang ini oke cuma ganti aja disini namanya bil 2 disini namanya bil 1 oke nah tapi posisinya jangan lagi sama ini ganti ganti ini boleh kamu ganti ini juga ganti juga nah sekarang kita mau mencetak hasilnya disamping jadi nanti layar saya ini ada 2 tapi sebenarnya ini bukan 2 ya 1 layar karena gak mungkin panjang kali saya tampilkan jadi saya bagi 2 layarnya nah jadi hasilnya ini kita buat lagi nama matrix nama matrix untuk hasilnya adalah ini hasil jadi tetap sama 3 kali 2 nah tetap sama kayak tadi juga cuma disini yang beda kan apa kalau tadi disini locate ada input coba kamu lihat tadi kalau disini cuma sementara ini kamu screenshot dulu kalau tadi kan disini kita cuma ada locate ini kalau kamu lihat disini kalau kalau tadi yang pertama ini yang pertama ya sama yang kedua itu sama-sama meng-input jadi sama-sama input nah kalau yang ketiga yang ketiga ini kan untuk hasil 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 apa pen jumlahan maka kita buat rumusnya oke kita buat nama variable jumlah oke nama variable jumlah siapa yang mau jumlahkan si A tambah si B si A tadi itu adalah si baris si B itu adalah si O kolom siapa yang jumlahkan B 1 dan B 2 karena kita adalah buat jumlah maka disini tanda operatornya adalah tambah nah untuk ini sama ini berarti nanti untuk menampilkan sama seperti ini jadi dia sama programnya kesini sama juga kesini cuma tadi kalau disini adalah kamu pakai input sekarang kita tidak input tapi kita adalah nge-print menampilkan menampilkan siapa jumlah yang ini tadi oke itu untuk si penjumlahan untuk pengurangan programnya sama ini kamu lihat kamu buat lagi namanya dim hasil 1 jadi tidak boleh namanya sama kalau disini namanya hasil disini namanya adalah hasil 1 tetap sama ini kamu lihat sama bedanya apa kalau tadi disini pakai plus disini pakai kurang karena dia pengurangan tapi bedakanlah disini apa namanya baris dan kolom oke nah ini silahkan kamu praktekkan dan kamu jadikan video supaya ada tugas kamu oke nanti 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 jadi seperti ini ini yang pertama ini yang kedua matris yang pertama ini matris kedua kemudian ini dicumbelkan dan ini dikurangkan 9 ditambah 9 makanya 18 kenapa ini 15 disini ada 7 ditambah 8 kenapa disini 2 maka oke 8 dikurangi 6 ini silahkan kamu praktekkan selamat mencoba kalau ada pertanyaan silahkan tanya saya di dalam group whatsapp sampai jumpa di pertemuan selanjutnya